Intro Oke Pak, ini mau tanya lebih ini ya Pak ya, maksudnya ini Bapak menjelaskan banyak teknis ya, dan ini sangat menarik sih ya Pak ya, apalagi kayaknya buat Pak Gomos ini sangat challenging ya Pak Gomos ya. Jadi kita kan sudah tahu ya Pak, bahwa digital around you itu kita punya banyak hal yang di sekitar kita itu digital, dan kemudian ya bisa jadi spy gitu ya Pak ya. Nah yang Bapak tahu nih Pak, di Indonesia atau bahkan di dunia, itu bagaimana sih Pak pengaturan untuk privacy, intellectual property, kaitan versi juga gitu ya. Oh, lebih karena privacy aja kali ya, yang paling kerasa sih privacy. Yang paling gila itu Eropa, keywordnya inilah GDPR, Eropa, General Data Protection Regulation, jadi Eropa eksplisit banget. Lu jangan ngambil data yang sifatnya pribadi dari orang, akibat dari sini Google kena, jangan kuatir, Google kena, coba-coba GDPR Google, Google Facebook kena nih, harus comply soalnya. Ini, 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 kena nih. France Court slap down Google appeal against 57 milion dolar. Kena fine, digedein lah. Jadi Google kena denda sekian milion dolar. Karena GDPR, Google, ini, Pound Staring 44, fine. Sama, oh ini yang, berita yang sama ya. Itu Google, coba kita lihat yang lain, Facebook kena nggak? Facebook. Kenal, ada kena denda semua nih. Facebook committed to data processing, oh ini Facebook bilang gue komet. Tapi kena denda nggak ya? Coba ada, tambahin deh, fine. Wait, sorry. Fine. Tuh. Maximum fine, ada. Kena juga. Jadi pada kena semua. Oke. Sayangnya di Republik Indonesia, GDPR-nya kagak ada. DPR-nya barunya, baru sibuk urusan cipta karya apa-apa ya, urusan orang kerja. Tapi yang privacy ada namanya apa, undang-undang privacy ada sih. Tapi masih dalam bentuk draft. Jadi belum diundangkan. Jadi mereka bebas merdeka sih di Republik ini. Kira-kira gitu. Urusan GDPR. Jadi di Indonesia belum ya Pak ya? Belum diundangkan sih. Masih pada berantem di DPR, sibuk sama cari duit investor. Dan kalau kita bandingkan ya Pak, ada konvensional ekonomi dan digital ekonomi gitu. Kalau konvensional ekonomi kan lebih terbatas ruang lingkungnya ketika masuk ke digital ekonomi. Itu lebih global ya Pak. Kalau konvensional ekonomi mungkin kita lebih safe ya. Kita merasa safe gitu. Duitnya pun nggak sebanyak di digital ekonomi gitu. Tapi ketika duitnya makin banyak, malah security kita itu jadi kurang ya Pak ya. Menurut Anda bagaimana Pak? Security karena diuang matah-matahin ya. Karena mesin kan mata-matahin kita. Yang jadi masalah paling besar adalah duit di konvensional pindah ke digital. Yang paling kerasa, coba ngobrol sama anak-anak radio. Udah pada teriak tuh, kita nggak dapet iklan. Ngomong sama anak-anak TV. Tanya pada diri masing-masing lah. Berapa orang dari Anda yang nonton TV sekarang? Pasti nontonnya YouTube kan? TV nggak nggak dinonton. Akibatnya apa? Iklan pindah ke YouTube. Akibatnya apa? TV nggak dapet duit. TV udah mulai komplain. Komplainnya inilah, paling gampang mah ngeliatnya inilah. Coba-coba lihat ya. Telkom. Telkom, Netflix. Berantem tuh. Coba. Tuh, kan berantem nih. Jalan panjang Telkom yang akhirnya rujuk. Telkom sidir Netflix, BNB boros, tidak mau bayar. Telkom buka blokir Netflix, siapa yang untung rugi. Berantem. Asli. Yang terakhir kemarin, apa sih? TV tuh. Dia nuntut supaya YouTube harus punya izin TV. Pokoknya TV-TV, bukan TV ya, streaming kayak YouTube segala macem yang online di internet harus punya izin dari Kominfo. Lah, gila. Internet kan lokasinya di Amerika. Suruh izin Kominfo. Gimana caranya? Bisa, apa ya? Siapa yang kemarin? Indosiar apa siapa ya? Indosiar kalau nggak salah. Indosiar. Isian. Streamer. Ijin. Coba ya. Gue cari ya. Mudah-mudahan ketemu. Ini streaming YouTube, misalnya. YouTube. Seru lah. Ada nggak ya? Ini aku cipta. Nah, udah. Oh, ini nih. RCTI kayaknya, Pak ya. Oh, RCTI ya. Pokoknya salah satu itulah. Pokoknya YouTube Live harus punya izin siar. Yang seru. Kacau. Bayangin kalau yang YouTube Live-nya orang Indonesia di Arab. Lah, dia ke YouTube. Emang gue harus pakai izin siar Kominfo yang kagak. Pusing. Tuh. Kenapa ini semua? Karena duitnya mulai geser. Dari yang konfesional pindah ke digital. Karena mereka nggak ada yang nonton. Karena digital kan customize banget. Jadi ini semua, yang namanya AI segala macem, itu judulnya mengklasifikasi. Mengkategorisasi. Profiling. Ujung-ujungnya apa? Mengkustomize. Ono sukanya apa? Dikasih sih yang Ono suka. Lalu kalau di konfesional kan nggak bisa gitu. Semua disamaratain. Lu nonton jam sekian acaranya ini. Lu nonton jam sekian acara ini. Mau nggak mau ditonton aja lu. Ya dulu kita nggak ada pilihan. Sekarang kita bebas merdeka. Masuk aja ke internet. Pilih semua. Akibatnya apa? Iklannya pindah. Pusing tuh yang. Ekonomi konfesional pusing. Asli pusing. Jadi kemarin juga kejadian nih. Ada saya rekamannya ada di Youtube juga sih. Jadi kemarin. Ini kan kita pandemi ya. Ini kejadian kalau nggak salah rumah makan di Bandung. Jadi salah satu yang jadi contoh. Ini seminarnya. Seminarnya badan. Badan apa? Standarisasi nasional apa-apa gitu ya. Jadi. Dia ngambil contoh-contoh yang survive. Ini kejadiannya adalah restoran Padang di Bandung. Namanya apa ya? Lupa namanya restoran Padang lah di Bandung. Dan dia collapse. Waktu pandemi collapse. Terus karena lockdown. Terus dia mulai pindah ke online kan. Dalamnya online. Yang kejadian ternyata. Untungnya online dia. Dalam waktu satu bulan. Sama dengan untungnya dia selama setahun restoran biasa. Jadi jauh lebih untung di online. Akhirnya dia mulai. Mereka pada pindah online semua sih sekarang. Orang untungnya lebih gede daripada yang normal. Terus ngapain gue di normal. Gitu kan. Gitu ceritanya. Jadi ekonomi konvensional bakal collapse sih sebenernya. Bakal collapse ya Pak ya. Itu ke depannya. Mungkin kalau konvensional ekonomi itu rasanya seperti manufacturing base lah Pak ya. Kita tuh kayak harus seragam. Tapi kalau sekarang itu lebih personalized ya Pak. Iya betul. Yang personalized itu sepertinya akan lebih banyak peluangnya untuk mendapatkan pundi-pundi ya Pak ya. Semakin personalized semakin bagus begitu ya Pak ya. Ya karena kan cocok sama si customer ya. Kan kita bener-bener meng-customize si produk. Supaya cocok banget sama yang kemauan si yang beli tadi si customer. Ya udah karena cocok ya dia ikhlas lah Pak ya. Ikhlas nonton. Secara. Kalau secara manajemen big data di Indonesia bagaimana Pak? Maksudnya memang kita di Indonesia ini sudah ada yang mengaturnya atau enggak ya Pak? Karena kan sebenarnya dalam AI ini kalau kita enggak punya data kan memang enggak ada gunanya juga ya Pak ya? Dan sebenarnya AI sekarang itu untuk menggantikan fungsi manusia mungkin masih agak terlalu jauh gitu. Karena kan ada yang AI narrow sama ada yang general gitu. Iya. Pertanyaannya lebih ke ada yang ngatur apa gimana sih? Ada yang mengatur enggak Pak? Atau sudah diatur atau masih bebas aja gitu Pak? Kalau doa gue sih jangan ada yang ngatur. Lo bonyok lo kalau ada yang ngatur lo tewas lo ntar gak bisa cari duit. Mudah-mudahan pemerintah belum sadar. Kagak sadar-sadar moga-moga. Kalau lo sadar pusing kepala lo diatur. Ngambil data. Nah contoh paling gampang kan tadi ya Bukalapak, Topet segala macem mereka pakai AI semua. Dapat datanya dari mana? Dari klik, dari search yang dicari segala macem. Jadi cari datanya dari situ. Apakah diatur? Ya nanti kalau ada undang-undang privacy data bakal kena sedikit lah. Tapi gampang lah ngelesnya gitu, gak susah sih sebenarnya. Kan tinggal dibikin ya dia dibikin ini aja di depannya. Data Anda akan kami ambil untuk memperbaiki kualitas layanan kami pada Anda gitu kan. Kalau Anda setuju, contreng gitu aja. Contreng lah, memperbaiki layanan, contreng. Ini gampang sih. Buat ngeles tuh gampang banget sih sebenarnya. Kalau ada polisi data kan, nah kan ini udah setuju. Ada negara yang sudah menetapkan, ini gak Pak? Misalkan, kita lihat jolanya seperti Eropa gitu ya. Ada yang sudah menetapkan dengan serius gitu untuk kondisi digital ini. Yang pasti Eropa sih. Orang Eropa pada sebelah sama Amerika sih. Sebenarnya intinya itu aja. Makanya mereka serius. Tapi di dunia, ya mungkin yang maju ya. Kayak Singapura. Tapi Singapura kecil sih. Australia, Jepang, kayak gitu sih. Tapi yang paling gila mah Eropa. Coba bisa dicari sih, kayak gitu sih. Data privacy. Privacy. In the world. Kayak gitulah. Bisa cari world. Eh, soalan tulis. Oke. Bisa dibaca-baca kayak gini sih. Law in the world. Jadi ada review-review kayak gitu. Coba saya jarang. Saya bukan orang ini soalnya. Malas gue baca aturan. Kerjanya kan gue ngelanggar aturan. Bisa kita lihat lah. Nih heavy. Kita lihat ya. Yang heavy kan kayak gini. Cina heavy banget. Dan akibat dari itu, perusahaan dalam Cina jadi naik banget. Kayak apa sih? Siapa? Alibaba. Kan dia bagus banget ya. Karena diproteksinya gila. Indonesia? Limited. Masih ada sih proteksi dikit. Limited. Ini apa sih? Moderate. Yang paling keren yang ini nih. Putih. Afrika. Ya kalau di sini. Di sini mah isinya gunung pingwin. Ya nggak masalah lah ya. Kalau di sini kan manusia isinya. Ini juga nih. Papua, Nugini? Nggak ada. Mongol? Nggak ada. Nggak ada orang juga orang yang dikit. Ini kelihatan banget sih proteksinya kayak gimana. Jepang nggak terlalu ternyata. Singapura kelihatan rada merah nih. Mana? Malaysia rada merah. Masih lebih bagus daripada Indonesia. Indonesia lebih dikit. Itu. Gue juga baru lihat ini sih. Ini pertama kali gue lihat juga sih. Gue baru tahu juga sih. Gara-gara... Kenapa? Kalau dalam dunia bisnis misalkan ya. Kita kan ada sebagai seller dan buyer gitu. Kalau misalkan kita sebagai seller gitu ya Pak ya. Untuk memastikan bahwa misalkan ketika kita ya namanya konten, kita jual dan sebagainya. Nah itu seperti ya intelektual propertinya. Itu bagaimana ya Pak? Menurut Bapak seharusnya kita bisa memastikan bahwa itu kalau dikatakan aman ya nggak mungkin juga ya Pak ya. Jangan lupa. Kau. 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 Terima kasih.